bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya semoga kalian semua dalam keadaan sehat teman-teman semuanya kali ini saya akan memberikan tutorial seputar emulator android yaitu nox player bagaimana cara men-setting aplikasi nox player di laptop atau divisi yang low spec agar lancar dan tidak nge-lag dan tentu saja ada 4 settingan yang akan saya berikan tetapi untuk settingan tambahan perlu juga dan harus juga ini ada 6 settingan tambahan yang harus kalian setting dan untuk caranya ada di deskripsi video ini untuk 6 settingan tersebut kalian bisa disimak video-videonya langsung saja kita akan masuk ke cara yang pertama untuk settingan dari nox player yang versi terbaru yaitu setting compatibility dari aplikasi nox player nya caranya kalian klik kanan masuk ke properties aplikasi ya seperti ini kalian ikuti langkah-langkahnya kemudian pilih di bagian compatibility ya di compatibility disini disini kalian klik di bagian ini ya disable fullscreen optimise ya yang ini kalian checklist kemudian change high dfi ya dpi kalian checklist yang ini kemudian ini per aplikasi kemudian klik ok kalau sudah seperti ini pokoknya kalian ikuti langkah-langkahnya lalu klik ok kemudian kita akan langsung ke cara yang kedua cara yang kedua teman-teman semuanya yaitu setting prioritaskan aplikasi nox player ketika sedang dijalankan ya tetapi pertama kita jalankan dulu aplikasi nox player kita ya kita akan running dan teman-teman semuanya untuk settingan tambahan yang 6 tadi itu perlu dan harus ya nah ini kita akan buka dulu aplikasi nox player-nya teman-teman semuanya kita jalankan tunggu beberapa saat nah disini loadingnya lumayan agak lama ya teman-teman semuanya jadi kita bisa tunggu sampai nox player-nya itu sudah berjalan dan sudah tampil seperti ini kemudian di bagian ini kalian di tax bar kalian di klik kanan lalu kita akan masuk ke tax manager seperti ini ya pokoknya perhatikan lakak-lakanya kemudian ini di bagian tax manager kalian pilih klik di bagian details ya tunggu beberapa saat sampai muncul seperti ini dan cari aplikasi nox player ini nox player.exe kemudian di klik kanan lalu di set priority kalian pilih yang bagian above normal di klik saja ini above normal kemudian change priority kalau sudah seperti ini tinggal di close saja kita akan masuk ke cara tips yang ketiga yaitu kita perlu men-setting aplikasi emulator nox player dan sesuaikan dengan spek laptop kita kita atur memory nya berapa CPU nya berapa ya ini kita masuk ke pengaturan dari nox player nya kemudian di bagian performance kita pilih yang bagian custom ya klik custom di klik custom seperti ini kita disini ada CPU core berapa core ya kita harus tahu dan sesuaikan dengan laptop kita caranya klik kanan di text bar kalian kemudian klik yang bagian text manager kita masuk ke text manager kita periksa CPU kita itu berapa core kemudian klik bagian performance dan klik bagian CPU seperti ini dan ini dia core saya itu 2 berarti yang saya isi itu 2 ya tidak bisa saya men-setting dengan core 4 padahal core laptop saya itu cuma 2 core itu nanti akan berat dan tidak akan jalan mulus ya pokoknya kalian sesuaikan kemudian kalian masukkan disini ya kalau saya 2 core nah kemudian teman-teman semuanya selanjutnya kita di bagian memory ya di bagian memory kita juga harus tahu dan harus menyesuaikan ya berapa besar memory kita ya sehingga kita tahu dan sesuai berapa yang harus dijalankan untuk RAM-nya ya berapa yang kita isi disini kita masuk lagi ke tax manager seperti ini klik bagian memory kita cek bagian memory-nya punya saya itu 8GB RAM RAM-nya dari laptop saya itu 8GB RAM untuk cara mengisinya teman-teman semuanya bisa dilihat yang barusan ini terlampir di layar kalian sesuaikan saja kalau 8GB saya isi dengan 2028 MB seperti ini ya kalau sudah kalian sesuaikan bagian memory-nya itu kalian di bagian graphic rendering mode itu kalian coba saja satu per satu lebih cocok direct egg lebih mulus direct egg atau open GL kalian bisa dirasa-rasa saja untuk resolusinya kalian di tablet boleh lebih kecil juga lebih bagus karena lebih ringan seperti itu untuk custom boleh disesuaikan juga ini opsional ya kemudian disini tidak ada yang perlu disetting lagi teman-teman semuanya untuk yang lainnya disini kalian save setting saja ini untuk device tema itu opsional boleh diatur-atur yang paling penting itu yang ini kalau sudah diset seperti ini kalian restart aplikasi noxplayernya kemudian teman-teman semuanya ini tips yang keempat yaitu tips tambahan jika laptop atau komputer kalian itu memiliki dua grafik grafik utama dan juga render kalau saya punya saya itu Intel HD yang kedua rendernya itu adalah AMD Radeon jadi kalau kita menjalankan aplikasi berat seperti noxplayer perlu dijalankan di aplikasi yang grafiknya mumpuni caranya seperti ini kita akan sesuaikan kalian masuk ke setting seperti ini masuk ke setting kemudian kalian masuk ke sistem bagian sistem di klik kemudian di klik bagian display kemudian di bagian display scroll ke bawah graphic setting seperti ini saya memakai Windows 10 untuk Windows 11 itu sama saja tulisannya tetapi tampilannya berbeda kemudian disini kita perlu tahu cari di mana lokasi file atau folder installan dari aplikasi noxplayer caranya seperti ini kalian klik di aplikasi desktop kalian seperti ini lalu klik kanan lalu klik open file location atau di properties kemudian ada tulisan open file location nanti akan muncul langsung aplikasi ini di mana di folder installannya itu ada di mana ya untuk yang belum paham bagaimana mencari karena berbeda tergantung kalian aplikasi noxplayer itu folder installannya di mana ini di copy teman-teman semuanya alamat dari ini di copy di klik kemudian di copy kalau sudah di copy kemudian kembali lagi ke bagian graphic setting kemudian di klik browse sudah di klik browse disini kalian di klik kemudian kalian paste sudah di paste kalian enter ya enter nanti akan langsung ditunjukkan ke folder installan dari noxplayernya kemudian kalau sudah masuk ke folder installannya kalian cari noxplayer application-nya ya tipenya aplikasi kemudian ukurannya 11 MB kalau sudah kalian di klik lalu kalian klik add kemudian teman-teman semuanya disini ada bertuliskan bagian option kalian klik kiri bagian option kemudian graphic preference klik yang di bagian high performance ya lalu klik klik save ya bisa dilihat ada GPU-nya TLHD saya mau kebaca noxplayernya di AMD kemudian browse kita akan menambahkan lagi aplikasi ininya ya noxplayer multiplayer manager karena perlu sekali penting tambahkan lagi juga di add kemudian di option lalu klik yang bagian high performance kalau gitu klik save kita close begitulah teman-teman semuanya 4 cara beserta cara tambahannya yang bisa kalian simak di deskripsi video ini semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati